Terima kasih. Terima kasih. Hadis yang kelima belas, bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda, Apakah kalian mau aku tunjukkan atas perbuatan amalan yang mana dengan amalan tersebut? Allah s.w.t. menghapus dosa-dosa kalian, Dan dengan amalan-amalan tersebut Allah mengangkat derajat. Ini Nabi Muhammad menyodorkan kepada para sohabat suatu amalan. Terus, respect atau respon daripada sohabat gimana? Sohabat sepakat dan barengan mengatakan, Ya ya Rasulullah, jadi bedanya kita sama sohabat ini. Apa? Sohabat kalau diiming-imingi dunia, Maksudnya tidak terlalu respect, tidak terlalu semangat. Tapi kalau diiming-imingi dengan pengampunan, pengangkatan derajat, Itu mereka semangat. Dan ditawari Rasulullah, apa? Apakah mau aku tunjukkan kepada kalian, Atas perbuatan yang bisa menghapus dosa, Dan bisa mengangkat derajat, Kalau kita ditawari guru kita, Dengan perkataan ini, apa? Yang tergerak dalam hati kita, apa? Iyalah, maik ini, dok. Tapi sohabat, tidak. Apa? Iya ya Rasulullah, Jadi ketika seakan-akan kalau kita ditawari oleh seorang dengan harta, Siapa mau uang 10 juta? KB ngacung. Siapa yang mau, Tak kasih tahu, Amal perbuatan yang bisa pengampunan dosa? Tidak ada yang ngacung. Tidak ada yang respon. Kenapa? Ini perbedaan kita sama para sohabat. Mereka para sohabat sangat jauh. Sebagaimana seumpama, Kita ditawari oleh seorang yang kaya raya, Siapa mau kitab muhni muhtad? Mungkin yang ngacung anak pondok. Mungkin yang meminta atau yang mengambil jawaban itu, Orang yang ngerti. Kalau yang tidak ngerti, Apa muhni muhtad? Apa kitab apa? Kenapa? Karena tidak tahu. Karena dalam pikirannya itu, Tidak ada masalah gini. Begitu suka kita. Ketika kita ditawari dengan pengampunan, Ketika kita ditawari dengan angkatan derajat, Kita tidak terlalu respect. Kenapa? Dalam benak diri kita ini, Tidak ada gitu semua. Sehingga ada itu, Uang, Gimana setiap hari bertambah, Gimana dan gimana. Itu dalam benak kita. Kalau sahabat, Tidak. Ketika ditawari, Kayak gitu oleh Rasulullah, Langsung dijawab, Ya, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Kala isbahul wudu'i alal makareh. Apa? Menyempurnakan wudu' Ketika kita tidak terlalu suka. Ketika kita benci. Maksudnya apa? Isbahul wudu' Menyempurnakan wudu' Nah, ketika menyempurnakan wudu' Itu dengan adab dan sunah-sunahnya. Apa? Berkumur. Memasukkan air ke hidung. Kemudian ketika membasu tangan, Dengan sempurna. Sampai yang disunahkan. Sampai pertengahan lengan yang atas. Kemudian ketika membasu wajah, Disampaikan ke dilebeni, Maksudnya tidak dipres. Ketika membasu kaki, Dibasu dengan sampai pertengahan getis. Ketika mengusap kepala, Tidak diucap cuma pokoknya telas. Tapi apa? Dengan sempurna dibasuh semua. Dengan kesunahan-kesunahan Yang telah dibasuh dalam ilmu. Oke. Itu namanya isbah. Apa? Menyempurnakan wudu' Kapan? Kalau dalam musim panas, enak. Tapi apa? Isbahul wudu' Alal makarihi. Apa? Menyempurnakan wudu' Kita. Tapi kita dalam keadaan benci untuk wudu' Contoh ini. Ketika musim dingin. Mungkin musim dingin di sini sama musim dingin di kota Arab itu beda. Tapi kalau kita pakai yang musim dingin di sini, Walaupun musim hujan, Dwingin ketika waktu subuh. Kita wudu'nya, kita cuma asal-asalan. Mungkin pokok isah, langsung kita sholat. Kenapa? Karena sangat dingin. Nah ketika musim dingin, Kita wudu' dengan menyempurnakan wudu'nya. Tiga kali basuhan. Kemudian diratakan. Dikit demi sedikit kesunah. Dipakai semua. Berarti kita mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan derajat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Di sini ada pertanyaan. Apa? Dosa apa yang diampuni? Di sini ada beberapa banyak komentar dari para ulama. Yang dimaksud di sini pengampunan dosa adalah Fikita bil hafadah. Dosa yang ada di dalam catatan para malaikat hafadah. Jadi yang masih ada dalam catatan oleh para malaikat. Itu yang bisa diampuni. Katakan. Ini hadis adalah dalil. Atas dosa diampuni. Dengan sebab kita mengerjakan kebaikan. Jadi kita mengerjakan kebaikan. Ada dosa yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab kita melakukan perbuatan kebaikan itu. Salah satunya adalah Isbahul Uduk. Menyempurnakan Uduk. Dosa yang mana? Dosa yang ada di dalam buku catatan para malaikat. Alatifiha yaktupun yang mana para malaikat mencatat di itu buku tersebut. Lamin ummil kitab. Tapi kalau dalam ummil kitab yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dihapus. Tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah oleh para malaikat. Makanya kalau yang ada di dalam. Masih yang ada di dalam catatan para malaikat. Itu bisa diampuni. Dengan apa? Dengan kebaikan. Dengan apa? Dengan istighfar. Dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ada di dalam kitabnya Allah. Itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa ditambahi oleh sahabat-sahabat pun. Kemudian yang dimaksud dengan derajat diangkat. Itu derajat gimana? Nah ini ada beberapa para ulama. Ada mengatakan diangkat derajatnya itu nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi derajat itu di sisi Allah itu banyak. Satu derajat dengan derajat di atasnya itu perjalanan sangat jauh. Nah ketika kita isbagul wudhu itu derajat kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada mengatakan tidak? Pengangkatan derajat kemungkinan di dunia, kemungkinan di akhirat. Kalau di akhirat dengan dikasih oleh Allah pahala yang begitu besar. Ketika di dunia dengan apa? Dengan bidik kiril jamil. Kita terkenal dengan sebutan yang bagus. Oh siapa? Fulan. Oh masya Allah fulan ini. Orang yang soleh, orang yang ini dan lain sebagainya. Berarti ini termasuk orang diangkat derajatnya. Walaupun orangnya gak punya, walaupun orangnya miskin, fakir dan lain sebagainya. Karena sebab isbagul wudhunya, karena sebab dia ketika wudhuk menyempurnakan. Maka jangan heran, ketika dia terkenal di kalangan manusia, itu orang yang baik, orang yang ahli so'awak, orang yang ahli ibadah, atau orang yang soleh. Nah ini karena apa? Karena diangkat oleh Allah derajatnya di dunia. Dengan apa? Dengan namanya harum. Dikenang oleh manusia, orang yang soleh. Kemudian, yang kedua. Yang pertama adalah isbagul wudhuk. Alal makarih, yaitu menyempurnakan wudhuk ketika kita dalam keadaan kebencian. Tidak senang. Salah satunya yang lain. Yaitu ketika kita wudhuk dalam keadaan musim dingin. Atau kita wudhuk, menyempurnakan wudhuk ketika kita ada lukanya. Nah ini biasanya yang umum. Wes, gak usah wudhuk, wes. Karena apa? Ada luka. Karena apa? Dengan tayamum. Padahal gak boleh tayamum. Padahal masalah tayamum, ketika wudhuk sama tayamum itu ada pembahasan secara perinci. Tidak dipermudah. Nah ketika dia ada luka, mungkin kena air sakit, tapi tidak diperbolehkan. Untuk tayamum gimana? Dia paksa dengan wudhuk yang sempurna. Gimana? Nah ini. Bisa mengampuni dosa dan mengangkat derajat. Nah luka yang apa? Contoh yang ringan. Kena pisau. Atau kena silet atau lain sebagainya. Ketika dibuat tayamum, oh gak boleh ini. Karena apa? Lukanya terlalu ringan. Kalau dibuat tayamum, bala dosa, kaksa, sholatnya gimana? Dia paksa dengan wudhuk, dengan sempurna. Gimana? Nah ini yang bisa mengangkat. Daripada derajat di sisi Allah SWT. Kemudian. Wakasratul khutu ilal masjid. Apa? Memperbanyak jalan menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Wakasratitakror dan mondar-mandir ke masjid. Ini salah satu daripada perbuatan yang bisa mengampuni dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah SWT. Kemudian. Di sini ada pembahasan. Apa pembahasan ini? Lebih bagus mana? Rumah dekat masjid atau rumah jauh dari masjid? Di situ ada keutamaan, di situ ada kejelekan. Orang yang jauh rumahnya dari masjid itu keutamaannya ya ini. Apa? Ketika datang ke masjid itu dia pahalanya paling banyak. Kenapa? Paling jauh. Paling banyak langkahnya. Kalau yang sedikit, cuma beberapa langkah sampai. Ini keutamaannya yang jauh lebih unggul. Tapi kebanyakan yang jauh itu jelek. Kenapa? Tidak menghiraukan masjid biasanya. Sampingnya ada musyola, ada musyola yang ada masjid. Nah ini salah. Jadi masjid itu kita makmurkan. Kenapa? Ketika kita jalan ke masjid, kita ada nilai plus. Daripada ke musyola. Kemudian, Yang ketiga, Jadi ada tiga perbuatan. Pertama, Mencempurnakan wudhu. Kemudian, Memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, Menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya setelah sholat fardu. Bukan sholat sunnah. Jadi, Antara duhur, Asar, Asar, Mahrib, Mahrib, Isya. Jadi, Ketika kita duhur, Menunggu sholat asar. Dimana? Di masjid. Dimana? Di rumah. Jama'at, Tidak sendirian. Walaupun sendirian. Apa? Berarti kita termasuk menunggu sholat. Selesai sholat duhur, Tidak kemana-mana. Tempat di tempat sholatnya. Untuk apa? Untuk menunggu sholat. Lah ini termasuk orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan angkat derajat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain? Pengertian ini. Apa? Bukan menunggu sholat di masjid atau di rumah. Tapi apa? Hatinya ta'aluk dengan sholat. Hatinya ada kerisauan untuk menghadiri sholat. Jadi maksudnya apa? Selalu kepingin sholat, Selalu kepingin sholat. Setelah sholat duhur, Masih ya hatinya apa? Badannya keluar dari masjid, Ke pasar, ke toko. Tapi hatinya ada hubungan dengan sholat. Kapan sih asar ini? Kapan sih asar ini? Ketika sholat asar, Nunggu lagi. Kapan sih mahrif? Kapan sih isak? Kapan sih? Nah ini hatinya ta'aluk dengan sholat. Nah ini orang yang mendapatkan pengampunan. Jadi ada dua versi, Ada dua takwilan. Yang pertama, Kemungkinan takwilnya nunggu sholat di masjid atau di rumah. Selalu sholat duhur, Nyantai di situ, Sampai dia menunggu sholat asar, Selalu sholat asar sampai mahrif sampai isak. Isak ke subuh? Jarang. Orang yang melakukan ini. Kenapa? Waktunya istirahat. Subuh ke duhur, Jarang. Kenapa? Waktunya bekerja. Nah kemungkinan yang banyak itu adalah Waktu duhur ke asar, Asar ke mahrif, Mahrib ke isak. Itu waktu yang sangat mulia ketika kita mengkhususkan untuk menunggu sholat. Apalagi, Yang paling penting itu apa? Petugas masjid. Apa? Setiap saat menunggu sholat. Kenapa? Karena tugasnya sudah. Dari hadis ini, Bisa kita ambil. Beberapa poin. Yang pertama, Ini anjuran. Hadis ini salah satunya, Poinnya adalah anjuran bagi kita Untuk meratakan anggota wuduk kita Dengan basuhan atau dengan usapan dan memperbagus itu semuanya. Walaupun dalam diri kita itu ada masyak. Ada kesulitan. Seperti kedinginan. Dinginan sangat. Menyiksa. Atau di dalam diri kita itu luka. Atau kita ada urusan yang penting. Tapi kita masih tetap menyempurnakan wuduk kita. Berarti disitu ada nilai plus bagi kita. Ketika kita tidak ada apa-apa, Ya sebaiknya lebih bagus apa? Kita menyempurnakan wuduk kita. Kesunahan-kesunahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian, Hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Al-had al-al-khair walolam yas'alin nas'anhu. Iming-iming atas kebaikan. Itu salah satu metode daripada Nabi Muhammad untuk mendidik seseorang. Manusia kalau tidak diiming-imingi, polosan. Kalau kita bertemu dengan orang yang awam, orang yang bodoh. Kalau kita tidak pancing dengan ilmu, mereka tidak bakal respek. Mereka tidak bakal ada magnetnya untuk belajar agama. Tapi ketika kita pancing, kita yang iming-imingi dengan yang dia sukai, Maka dia bakal tertarik dengan. Nah ini salah satunya adalah metode. Nah ini Rasulullah mancing kepada para sohabat. Hasilnya sohabat tidak tanya. Tapi dipancing oleh Rasulullah. Al-adul hukum, apakah kalian mau aku tunjukkan? Atas suatu perbuatan yang bisa membuat, Yang bisa Allah mengampuni dengan perbuatan itu dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita? Sohabat ditawar gitu. Mau ya Rasulullah. Nah ketika kita melihat, oh ini orang bodoh. Kita pancing. Dengan apa? Dengan kebaikan. Oh kesenangan yang wangi apa? Supaya dia ini tertarik dengan ilmu. Oh orang ini kesenangan apa? Supaya dia tertarik dengan majelis. Nah ini salah satu dalil bagi kita. Kemudian Al-Muhafadu ala sholatil jama'ah fil masjid. Ini salah satu anjuran bagi kita. Bahwa Supaya menjaga sholat berjama'ah di dalam masjid. Kan menunggu sholat di mana? Di masjid. Walaupun di rumah bisa. Tapi sebaiknya dan seharusnya itu di masjid. Kemudian Al-ibadah jihadun. Ibadah itu adalah perjuangan. Apapun ibadahnya itu suatu perjuangan. Karena apa? Perjuangan kita untuk mengalahkan hawa nafsu. Jadi Jihad atau perjuang Di sini Fadalikumuribat Fadalikumuribat Itu adalah jihad Itu adalah perjuangan. Al-ibadah Itu adalah perjuangan atau jihad. Jihad untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu. Jihad kalau jihad Melawan musuh itu jelas. Dan Banyak orang yang bisa. Banyak orang yang mau. Apakah mudah? Tidak mudah. Jadi jihad melawan musuh yang ada di dalam mata Itu mudah. Dan Semua orang yang bisa melakukannya. Tapi jihad untuk melawan hawa nafsu Itu yang sulit. Itu yang sulit. Kenapa? Musuh ini membuatnya ketok. Musuhnya tidak kelihatan. Dimana? Dalam diri kita. Musuh ini awak-i dewi. Jadi Musuh di dalam selimutnya. Maka paling sulit. Maka nih Kalau ada seseorang Menggaungkan jihad-jihad-jihad Dia belum tahu Hakikatnya jihad. Kenapa? Sohabat Sehingga maundunya Ketika ada seruan jihad Oh no es yang telat. Kalau kita mau belajar hadis Belajar sejarah Peperangannya Rasulullah Ada saja sohabat-sohabat Yang telat dalam peperangan. Nah telat peperangan itu bukan Suatu yang remeh Suatu yang sangat Kalau kita dosa Dosanya sangat besar. Nah ada beberapa sohabat Mungkin kita kenal Loh masak orang ini telat Padahal Sohabat ini terkenal Orang yang soleh dan sebagainya Kok ini sok telat? Ini padahal sohabat Peperangan di hadapan mata Peperangan musuh orang kafir Mungkin kalau kita Ayo menikmati musuh orang kafir gimana? Mungkin sepakat Barakat semua Tapi Kalau dengan kenyataan Langsung ada Belum tentu Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Kalau kita ingin tahu Kekuatan kita Untuk menghadapi jihad Atau berjuang Kita ukur dengan ibadah Oh ibadah sunnah kita Apakah sudah lurus? Sudah istiqamah? Ketika sudah istiqamah Tak lupa belajar kita Sudah istiqamah Ketika jihad Kemungkinan kita bisa siap Tapi kalau ibadah kita Masih meredeli Kadang melakukan sunnah Kadang meninggalkan Kadang belajar Kadang enggak Oh berarti ketika kita Belum dikatakan siap Kenapa? Kita masih meremehkan Daripada kesunnahan-kesunnahan Sohabat Sehingga sudah full dalam kesunahan Itu masih ada ketinggalan Di beberapa peperangan Apalagi kita Ibadah itu suatu perjuangan Yang harus kita lawan Kemudian Hadis ini menunjukkan apa? Yang bagi Tarbiya tunas ala siwaril ilmi Kobla kibarihi Nah ini seharusnya Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita Kita itu ketika mengajar kepada manusia Dimulai dengan ilmu yang kecil Jangan langsung ilmu yang besar Apa ilmu yang kecil itu? Ilmu dasar Kalau ilmu VK Itu paling dasarnya ilmu VK apa? Oh ini enggak ngerti Apa? Ya paling dasarnya ilmu VK itu apa? Ya itu yang kita ajarkan Jangan dia ini enggak ngerti ilmu VK Kita kasih ilmu yang lain Fatal namanya Contoh Belum ada fondasi Kita bangun Tembo E Fatal dia Kenapa? Fondasinya belum ada Lepondasinya agama itu adalah Al ilmu Apa? Ilmu Ketika ilmunya sudah ada Berarti kita fondasi yang lain Kita pakai Kita buat Oh temboknya kayak gini Kenapa? Sudah ada fondasinya Kalau fondasinya belum ada Enggak bakal kuat Lah begitu juga ketika mengajar Ketika kita melihat Oh orang ini baru belajar Apa? Sudah belajar Oh baru belajar Maka kita kasih ilmu yang paling ringan Nah repot zaman sekarang ya Dikasih ilmu wudhu diremen Berarti dia ini orang yang buduh Benar-benar buduh Kenapa? Dia enggak tahu kadar ilmu Maka nih Seorang guru harus tahu Mengajarkan Oh ini enggak tahu Dikasih tahu Supaya tahu Enggak kadar ilmunya Jangan diremen Kan ilmu wudhu loh ya Ini ilmu biasa Oh setiap hari sudah tahu Dan lain sebagainya Tapi mereka enggak tahu Sarat dan rukunya Makanya kita ajarkan kepada mereka Sarat dan rukunya Supaya apa? Supaya tahu Seandainya dia tahu tentang ilmu Maka dia bakal belajar ilmu Tentang masalah wudhu Masalah sholat Masalah rukunya sholat Masalah syaratnya sholat Berhubung mereka enggak tahu Milih ini apa Ya apa hati kucik tenang Ya apa zikir kucik Ini salah Berarti dia menunjukkan Bahwa dia ini orang yang buduh Makanya Seorang guru itu harus tahu Membaca Membaca daripada Si murid tadi Semoga yang sedikit ini Bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbana Ma'usleh lana kulla shu'un Wa akirrabi rada minkal'uyun Waqti anna rabbana kulla duyun Kabla anta atihna rusulul manwan Wa'ubhir wa astur Wa'ubhir wa astur anta akram Aman satar Wa salatullahi tash al-mustafa Man ilal haki da'ana wal wafa Di kitabin fiilin ashi shifa Wa'ala al-ahli kiram inshura Wa'ala sahabil masabih nurar Gutádu ya Allahumma Ahdina Bi Huda Wa'ala al-wati saari Wa'ala ala al-wa'ala ala al-wati wa'ala Walati saau Wa'ala inshu possible Ya Rabbina Bi anxifu Ar-hafna Wa'ana Na Asshos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati